Red Bull tahun lalu menikmati musim tersukses mereka di F1 dengan mobil RB19 yang sangat-sangat superior dan menjadi mobil paling dominan sepanjang sejarah. Dengan capaian rekor-rekor yang gila musim lalu, tentu ekspetasi publik terhadap Red Bull cukup tinggi di musim 2024. Paling tidak, mereka diprediksi bakalan tetap mendominasi F1 musim ini dan masih sulit untuk dikejar jika melihat seberapa efektif development mobil Red Bull di era ground effect. Hanya beberapa tim saja yang bisa memahami regulasi ground effect dan sepertinya cuma Red Bull yang sejauh ini bisa mengeksekusinya dengan sempurna. 38 kemenangan dari 44 balapan sejak 2022 sudah membuktikan betapa dikdayanya mereka diregulasi saat ini dan tidak ada lagi bagi Red Bull untuk tidak mempertahankan tahtanya di F1 setidaknya sampai 2025 mendatang. Dan ada beberapa faktor kenapa Red Bull akan tetap di puncak di 2024 nanti. Dengan dominasinya tahun lalu, Red Bull adalah tim pertama yang langsung beralih fokus ke mobil 2024. Kabarnya sekitar bulan Juni atau Juli, mereka sudah memulai pengembangan lanjutan untuk mobil musim selanjutnya. Jauh lebih awal dari tim-tim lain yang rata-rata baru fokus ke mobil baru pada sekitaran bulan Agustus sampai September. Bahkan itu pun tim rival mereka masih memberikan upgrade dan melanjutkan development mobil sampai akhir musim 2023. Mercedes misalnya, yang masih bisa keluarkan upgrade floor baru di GP Amerika ataupun Ferrari yang mampu pertahankan development SF23 sampai Las Vegas. Sementara Red Bull, mereka sudah tidak menyentuh dan tidak mengutak-ngatik mobil RB19 sejak bulan Agustus. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Performance Engineer Ben Waterhouse jika mobil RB20 sekarang sudah berusia 6 bulan dan sudah dikerjakan cukup lama. Dengan keunggulan permulaan development mobil ini, tentu Red Bull memiliki waktu yang lebih banyak untuk dihabiskan pada mobil 2024 dan konsentrasi mereka tidak terganggu selama sisa musim lalu. Hal tersebut membawa banyak kekhawatiran terhadap rival-rival mereka, terutama Louis Hamilton yang mengaku pesimis jika persaingan akan lebih seru musim ini karena fakta jika Red Bull sudah beralih fokus ke mobil baru jauh lebih awal. Bahkan beberapa hari yang lalu, Ben juga menyampaikan kalau Red Bull sudah melirik tipis-tipis ke mobil 2025 meskipun waktunya masih lama dan kemungkinan besar akan ada perubahan regulasi minor. Seberapa besar improvement yang dibuat Red Bull di musim 2024 juga akan menentukan seperti apa progres dari rival-rivalnya. Tim seperti Ferrari, Mercedes, dan McLaren setidaknya harus menemukan peningkatan performa sebesar 1 detik untuk bisa mengejar keunggulan RB19. Namun masalahnya adalah peningkatan itu akan sia-sia jika Red Bull bisa menemukan improvement baru di mobil RB20 musim ini. Kita semua tahu jika Red Bull tahun lalu sedang menjalani hukuman atas pelanggaran budget cap berupa pengurangan waktu tes CFD dan Wind Tunnel. Namun meski dengan pengurangan waktu tes aerodinamika itu, Red Bull masih mampu membuat mobil sedominan dan sesukses RB19. Lantas bayangkan, seberapa jauh Red Bull bisa mengembangkan mobilnya tanpa sanksi tersebut. Dan itulah yang akan kita saksikan di 2024. Walaupun hitungannya masih menjadi tim dengan waktu tes aero paling sedikit karena regulasi aero handicap, tapi mereka punya segalanya untuk memaksimalkan waktunya secara efisien. RB19 membuktikan seberapa efisien dan efektifnya development mobil Red Bull. Mereka sudah punya basis dan fondasi yang kuat sejak mobil 2022 atau mobil pertama mereka di era ground effect yang sama-sama dominannya. Keseimbangan platform dan kestabilan downforce adalah senjata utama mereka dalam menaklukkan regulasi ground effect yang menjadi area yang sangat dikuasai oleh Adrian Newey beserta tim asuhannya. Apa yang kita lihat di mobil RB19 adalah evolusi dari mobil pendahulunya dengan bentuknya yang 85% identik. Red Bull memanfaatkan modifikasi-modifikasi minor dan detail-detail kecil untuk menciptakan mobil monster yang super dominan. Dari bentuk side-pot dan suspensi yang dibuat lebih agresif lalu pemaksimalan kerja di RS dari desain sayap belakang, beam wing, dan diffuser sampai perubahan kecil di bagian bentuk sasis untuk memaksimalkan airflow di underfloor. Dan yang paling berpengaruh adalah diet ketat yang dilakukan Red Bull dengan memangkas berat mobil sampai 20 kg untuk membuatnya lebih kencang dan lebih mudah bermanuver di tikungan cepat. Semua itu adalah modifikasi yang bersifat mendetail dan dilakukan Red Bull di bawah sanksi pengurangan waktu tes aero. Tetapi dengan perubahan kecil tersebut sudah lebih dari cukup untuk menyempurnakan pengembangan mobilnya selagi tim-tim lain yang masih kesulitan dalam mengeksekusi regulasi ground effect. Namun hal itu juga lah yang membuat RB19 tidak sesempurna yang kita kira. Setidaknya Red Bull mengakui jika mereka masih punya beberapa kelemahan yang bisa diperbaiki di mobil 2024 nanti. Kelemahan itu bisa kita lihat dengan jelas musim lalu di mana satu-satunya kekalahan Red Bull mereka alami di GP Singapura yang merupakan sirkuit jalanan dengan karakter lambat dan asfal yang tidak rata. Max Verstappen cukup vokal soal ini dan ia menuntut tim untuk bisa memperbaiki kelemahan Red Bull di tikungan lambat dan reaksi mobil saat melindas kerb atau asfal bergelombang yang kadang tidak konsisten. Itulah mengapa Christian Horner mengatakan jika mobil RB20 nanti akan lebih mengarah ke evolusi dari mobil pendahulunya. Namun evolusi itu akan berbeda karena ia menargetkan semua area untuk dievaluasi tanpa mengubah core atau inti performa yang sudah mereka bangun di RB19. Dengan regulasi yang stabil tanpa ada perubahan sama sekali, Red Bull punya kesempatan besar untuk mempertahankan keunggulannya musim ini. Tapi Red Bull juga bukannya tanpa tantangan karena bisa jadi untuk melakukan improvisasi performa di mobil RB20. Mereka harus melakukan beberapa pengorbanan atau kompromi di beberapa keunggulan yang mereka miliki. Hal tersebut jadi kekhawatiran terutama jika mereka berniat untuk mempertahankan konsep dari mobil pendahulunya. Itulah mengapa Red Bull tidak ingin terlalu terpaku oleh desain bawaan dari RB19 dan mencoba berpikir lebih terbuka untuk bisa membuatnya lebih kuat termasuk membuka kemungkinan untuk mencoba desain-desain baru yang lebih ekstrim. Dua aspek yang bisa Red Bull rombak untuk musim ini adalah bentuk sasis dan radiator yang bisa dibuat lebih ramping terutama di area radiator yang mana musim lalu kita sudah lihat perubahannya di GP Hungaria dan bisa jadi kita akan lihat desain yang lebih ekstrim di 2024. Namun desain baru bukanlah opsi prioritas bagi mereka mengingat resikonya terlalu besar. Horner mengklaim jika saat ini Red Bull sudah mencapai titik tertinggi dalam hal development mobil di era ground effect daripada tim-tim lain dan ada di fase diminishing return. Dengan regulasi yang stabil akan semakin sulit untuk menemukan tambahan performa dan penting bagi Red Bull untuk mempertahankan keunggulan yang mereka punya. Karena jika salah langkah dan terlalu bernafsu untuk mengejar peningkatan performa di fase diminishing return maka mereka malah bisa alami kemunduran karena adanya tuntutan untuk melakukan kompromi. Apalagi dengan kondisi tim-tim rival yang berusaha mati-matian untuk mengejar ketertinggalan mereka. Otomatis level persaingan diharapkan menjadi lebih ketat musim ini. Kita sudah melihat seberapa signifikan development mobil baru dari McLaren yang mampu merepotkan Red Bull di beberapa belapan serta Ferrari yang cukup mengancam di paruh kedua 2023. Namun sekali lagi posisi Red Bull jelas di atas angin dengan bekal fondasi dari dominannya performa RB19 dan tim-tim rival yang harus membuat progres yang sangat besar untuk bisa mengejar keunggulan mereka. Akankah Red Bull tetap tampil dominan ataukah bakal ada perlawanan dari tim lain di 2024? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.